Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di ruang seminar lantai 4 gedung dakwa A Tepatnya pada hari Jumat 22 Maret 2024 Sedang terlaksananya asisme lapangan Dalam rangka akreditasi program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Berikut liputannya Pelaksanaan asisme lapangan akreditasi program studi Pengembangan Masyarakat Islam Dilaksanakan secara langsung Di ruang seminar lantai 4 Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Acara ini berlangsung selama 3 hari Dimulai dari tanggal 21 sampai dengan 23 Maret 2024 Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Prof. Dr. Inaya Rohmania S.A.G.M.H.M.A. Dan Dr. Ustadi Hamzah M.A.G. Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Kedua pakar tersebut hadir sebagai asesor institusi Yang diutus oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kegiatan ini dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Dan juga dihadiri Rektor, para Wakil Rektor, Kepala Biro AUPK, AKK, para Dekan dan Wakil Dekan Pendamping asesor, Ketua LP2M, Pimpinan Prodi PMI, dan Jajaran Sivitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang Terima kasih, Dek. Akreditasi ini kan sebenarnya sebuah proses alamiah ya, natural Yang dimutukan oleh suatu lembaga Sebenarnya kami bukan untuk menilai ya, tetapi untuk membantu Bapak-Ibu, teman-teman yang ada di program studi, yang ada di UIN Fakultas, untuk melihat, memotret dirinya sendiri Sejauh ini stage-nya sudah sampai gimana? Apakah kalau memang yang tinggi kan unggul, apakah memang stage-nya sudah unggul? Atau memang ada beberapa hal yang perlu dikenahi? Jadi memang pada intinya adalah bagaimana nanti kita bersama-sama melihat Sejauh apa Prodi sudah berupaya untuk meningkatkan kualitasnya Kemudian juga memenuhi kuantitas-kuantitas yang dibutuhkan Sehingga nanti kita sama-sama bisa menilai bersama Jadi sebenarnya bukan kita yang menilai ya, tetapi Bapak-Ibu sendiri nanti Di dalam proses melakukan evaluasi, memotret diri sendiri ini Stage-nya ada di mana? Kalau memang stage-nya sudah unggul dengan berbagai kriteria tentu saja Misalnya kalau dari aspek mahasiswaan Sejauh apa prestasi mahasiswa selama ini Terutama prestasi-prestasi internasional misalnya Sejauh apa SDM-nya selama ini sudah disiapkan Sarana dan prasaranya keuangan Saya kira semua nanti kita akan diskusikan bersama-sama Dan kita akan saling membantu untuk membuat Prodi Ini memang seperti yang diiminkan menjadi mimpi ya Kita bersama untuk unggul Karena bagaimanapun ini adalah menjadi semacam Apa ya istrinya? Kebanggaan kita semua ya Karena ada di perburuan tinggi Islam Saya kira itu Kedepannya seluruh sivitas akademika UIN Radinfata Palembang Terus berupaya seoptimal mungkin Untuk mendapatkan akreditasi unggul dengan mutu terbaik Kait dengan strategi ya Kalau di dalam istilah asesmen lapangan Apa strategi pengembangan ya Dalam hal ini bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai keislaman Di dalam kurikulum dan kegiatan Untuk implementasi kurikulum dalam pengadilan masyarakat Oleh program studi pengembangan masyarakat Islam Yang pertama tentu melalui review kurikulum Review kurikulum program studi PMI Tentu dipastikan bahwa ada mata kuliah-mata kuliah Yang terkait dengan pengembangan keislaman Atau integrasi nilai-nilai keislaman Misalnya ada mata kuliah studi keislaman Nah disitu adalah salah satu bentuk integrasi nilai keislaman Dalam kurikulum Kemudian dalam proses implementasi di lapangan Maka program studi PMI Itu sudah selayaknya melakukan Pengabdian kepada masyarakat Dan sesuai dengan namanya PMI itu kan pengembangan masyarakat Islam Artinya program studi Kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat Yang dilakukan harus mencerminkan Dan memiliki wawasan atau nilai-nilai keislaman di dalamnya Banyak yang dilakukan oleh Beberapa pihak ya Organisasi atau apapun itu namanya Dalam kegiatan melakukan Pengabdian atau pemberdayaan Tapi yang berbasis Islam kan pengembangan masyarakat Islam Artinya pemberdayaan atau pengembangan apapun Di dalam masyarakat itu boleh silahkan saja Tapi kita mewarnai atau melaksanakan pemberdayaan Pengabdian kepada masyarakat itu berbasis Islam Itu yang kita lakukan Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Karis Melendari Beserta segenap kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!